Ya ampun Lestari, Lestari, kalau itu jangan dipelihara kenapa sih? Masa ngepelantai gini aja sampe basah gini kayak orang disiram gini? Kamu sakit hati ya? Mau bikin ibu jatuh? Iya Kenapa sih ibu? Lestari itu jadi menantu ibu itu kayaknya salah mulu Apa-apa yang Lestari lakuin itu salah terus di mata ibu Dari awal Lestari ada di rumah ini, ibu gak pernah muji atau ngebanggai Lestari Ibu, ibu gak pernah sedikit pun menghargai usaha Lestari Lestari, mau kemana kamu Lestari? Kamu itu udah mulai berani bentak-bentak ibu ya Lestari Dikasih tau yang bener, kok malah kamu yang marah kayak gitu sih sama saya? Masa saya membenarkan kelakuan kamu yang salah itu? Sayang, mas berangkat dulu ya, mungkin mas rada telat pulangnya hari ini Karena mas mau meeting di luar sama bos dan klien Iya mas, gak apa-apa mas Kamu jangan lupa makan ya sayang Dan jangan terlalu diporsir kerjanya sayang Siap, ibu bos Dadah Lila, anak papa yang cantik Papa berangkat dulu ya Kamu jangan nakal loh Lila Papa, papa, papa Oh iya sampai lupa sayang Ibu belum bangun ya sayang? Kayaknya udah mas Tadi lagi mandi, pas aku lagi siapin sarapan tadi Oh aku kira belum bangun Yaudah lah, kalau gitu aku berangkat ya sayang Salam ke ibu Bilang aku udah berangkat Iya mas, hati-hati ya mas Nah Lila, sekarang waktunya kita mandi Habis mandi baru kamu makan deh, oke? Lestari, Lestari Iya mas, ada apa? Sebentar mas Nah sayang, oma sudah selesai tuh mandinya Yuk kita ke oma yuk Eh Lestari, ini masakannya gimana sih? Masih aja rasanya gak karuan gini Padahal sudah berapa kali saya bilang Kalau masak itu harus berasa bumbunya Ini malah kayak gini Capek saya ngasih taunya Berapa kali sih ibu harus bilang Kalau masak itu yang benar Harus berasa Gimana sih kamu? Udah nasinya kelembekan Sayurnya adem Kamu ini bisa masak gak sih sebenarnya? Iya bu, maafin Lestari ya bu Ini juga Kenapa sih Lila belum kamu mandiin juga ha? Ampun deh ibu sama kamu Lestari Kamu bisa gak sih masak sama rawat anak? Masa anak belum dimandiin sejam segini? Harusnya anak itu sebelum papahnya berangkat kerja Anak tuh udah harus wangi, rapi Bukannya masih pake pempe sama bau ompol kayak gini Gimana sih kamu ini Lestari? Maaf bu Lestari salah Kamu tuh selalu kayak gitu Kalau ibu kasih tau Maaf lah Inilah Tapi besok diulang lagi Ngelakuin lagi Capek ibu ngomong sama kamu Udah kamu mandiin Lila sekarang Selesai mandiin Lila Kamu kasih ke ibu Iya bu Lestari mandiin Lila dulu Yaudah ibu tunggu di depan ya Ya Allah Perasaan apapun yang aku lakukan selama ini Di mata ibu selalu salah Aku gak pernah bener di mata ibu Selalu terus-terusan salah Yaudah lah Aku mandiin Lila dulu Nanti kalau aku gak mandiin Lila Ibu marah lagi Nah cucu oma udah cantik kan Sini sayangnya oma Sini sama oma Bu Kalau gitu Lestari beres-beres meja makan dulu ya bu Iya sana Biar Lila sama ibu Iya bu Makasih Nah sekarang Lila sama oma 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 Main kemana ya yang enak sama oma Lila ini Hayu Lila mau kemana Wah Bu Ningsi Seneng banget Kayaknya main sama cucu nih Eh iya nih bu Dari manamu kemana nih pagi-pagi Biasa bu Ningsi Mau belanja ke pasar Asapirullah Apaan tuh bu Lestari Lestari Ampun Ya saya sama menantu satu ini Kerjaannya gak pernah bener Kalau disuruh apapun Ada aja yang bikin saya kesel Bu Saya ke dalam dulu ya bu Mau lihat nih Kenapa itu si Lestari Iya Iya bu Ya ampun Ternyata Bu Ningsi Jutus juga ya Kemenantunya Seharusnya gak usah ngomong di depan saya juga Tapi Bodong amat ah Itu mah bukan urusan saya Saya gak mau ikut campur Yaudah Ketukang sayur dulu deh Ntar kehabisan sayur lagi nanti saya Ya ampun Lestari Kamu gimana gak buat ibu marah-marah Terus sama kamu sih Kamu kerjanya begini aja tuh gak becus banget Lebih-lebih kayak anak kecil tau gak kamu Makanya jangan Banget Kenapa sih kamu jadi orang Maaf bu Maafin Lestari Lestari gak sengaja Tadi pas Lestari mau ambil mangkoknya Enggak Lestari pegang kenceng Padahal Lestari Maaf terus Maaf terus Bosen ibu denger kamu minta maaf mulu Tapi selalu ngulangin lagi Kalau kayak gini terus-terusan Bisa-bisa Maksud ini ibu Udah rapiin tuh mangkok pecahnya Biar bersih Jangan sampai ke injek ibu beling pecahannya Ngerti gak kamu Jangan kebanyakan nangis Kayak bocor tau gak Ya ampun Lestari Lestari Kalau itu jangan dipelihara Kenapa sih Masa ngepelantai gini aja Sampai basah gini Kayak orang disiram gini Kamu sakit hati ya Mau bikin ibu jatuh Iya Kenapa sih ibu Lestari itu jadi menantu ibu Itu kayaknya salah mulu Apa-apa yang Lestari lakuin itu Salah terus di mata ibu Dari awal Lestari ada di rumah ini Ibu gak pernah muji Atau ngebanggain Lestari Ibu Ibu gak pernah sedikitpun Menghargai usaha Lestari Lestari Mau kemana kamu Lestari Kamu itu Udah mulai berani Bentak-bentak ibu ya Lestari Dikasih tau yang bener Kok malah kamu yang marah Kayak gitu sih sama saya Masa saya membenarkan Kelakuan kamu yang salah itu Dasar Bisanya cuma nangis doang Ntar dilakuin lagi Terus nanti nangis lagi Salah lagi Ya capellah saya ngasih tau kamu terus Assalamualaikum bu Arman pulang Waalaikumsalam Loh ibu kenapa Kok keliatannya kesel gitu sih bu Arman Kasih tau tuh istri kamu tuh Kalau dikasih tau sama ibu Jangan ngelawan terus Lagian heran ibu sama istri kamu itu Dari dulu itu gak becus Melakukan sesuatu hal Ada aja yang salah Ada aja yang rusak Iya bu Nanti Arman coba ngomong baik-baik Dan nasihatin dia lagi ya bu Ya harus itu Kamu didik tuh dia yang bener Jangan ngelawan mulu sama ibu Kalau dikasih tau Iya bu iya Kalau gitu Arman ke kamar dulu ya bu Iya Kamu udah makan belum Arman Suruh istri kamu layanin kamu tuh Dari tadi sore sampai sekarang Dia gak keluar-keluar dari kamar Ibu kan mau main sama cucu ibu Jadi gak bisa Iya bu Nanti Arman suruh keluar Lestari sama Lilanya Enggak ibu gak butuh si Lestari Ibu cuma butuh cucu ibu yang cantik si Lila Iya bu Nanti Arman suruh bawa keluar Lila Yaudah Arman masuk ya bu Mas pulang Lestari Kamu kenapa sayang sama ibu Kamu berantem lagi ya sama ibu Mas Aku mau ngomong sama kamu mas Aku butuh kamu mas Aku capek selalu disalahkan terus sama ibu mas Di mata ibu kamu aku selalu salah mas Gak pernah ibu anggap aku tuh benar Selalu salah Dari awal aku tinggal disini mas Aku selalu memendam semuanya mas Tapi kali ini aku sudah benar-benar habis kesabaran mas Hei sayang Sayang Iya mas tau Mas minta maaf ya Atas semua kelakuan ibu mas ke kamu Mas tau kamu seperti apa Dan ibu juga seperti apa Dan kamu juga tau kan Gimana watak dan sifat ibu Dia keras Lestari Tapi dia itu tidak pernah menyimpan amarahnya Dia selalu luapkan amarahnya itu Lestari Mas janji bakal ngomongin ke ibu pelan-pelan ya Sayang mas mohon sama kamu Kamu harus lebih sabar menghadapi ibu Namanya orang tua Sifatnya itu kembali lagi Seperti anak-anak sayang Mas mohon maafin ibu mas ya Iya mas Aku coba mas Makasih ya sayang udah mau mengerti Iya mas Oh iya Mas Arman sudah makan belum? Mas belum makan sayang Ya udah Aku siapin makan malam buat mas yuk Ya kamu duluan ya sana Nanti mas nyusul Mas mau ganti baju dulu sebentar Oke? Iya mas Tapi kamu jangan lama-lama ya keluarnya Aku masih takut sama ibu mas Iya aku ganti baju doang kok Nggak lama Udah kamu duluan aja Awas loh kalau lama Aduh kenapa ya ini Kok kepala aku pusing kayak gini sih Aduh Tolong Dadah aku sakit Ya Allah Tolong Arman Lestari Tolongin ibu nak Tolong Arman Arman Lestari Sesak dada ibu sesak Ya Allah ibu Ibu kenapa? Kenapa ini ibu? Bu bangun bu Bangun bu Ibu kenapa bu? Bu Kenapa? Bu Ibu kenapa? Mas Ayo bawa ibu ke rumah sakit sekarang mas Ayo Aku takut ibu kenapa-kenapa mas Ayo cepat mas Iya ya sayang iya Ayo kita bawa ibu ke rumah sakit Tapi Aku nggak kuat buat gotong ibu sendirian Gimana ya? Eh Kamu tunggu dulu disini sebentar ya Mas Mau minta tolong keluarga dulu Pak RT Malam-malam kayak gini Enaknya makan mie instan nih Pak RT Iya bener juga tuh Pak Hansip Tapi malam-malam gini mana ada ya warung yang buka Gimana sih Pak Hansip ini? Hehehe Iya juga ya Pak RT Pak Hansip Tolong saya Ibu saya Pak RT Pak Hansip Ibu Ibu saya Kenapa ibu kamu Orban? Kenapa? Udah nanti aja saya jelaskan ya Pak Hansip Pak RT Yang penting sekarang ikut saya dulu Ayo Bangun Bangun Lestani mohon Ibu kenapa bu? Pak RT Tolong bantu gotong ibu saya ke mobil ya Pak RT Iya iya Ayo kita gotong cepet-cepet Orban Pak Hansip Disini ya Pak Hansip Saya titip anak saya Saya mau ikut ke rumah sakit Iya iya Nanti saya jagain kok Saya disuruh jagain bayi lagi Mudah-mudahan jaga bangun nanti Aduh Arman Lestari Kalian gak usah tegang gitu dong Pak RT jadi pusu nih Lihatnya tau Tenang aja ya Berdoa aja sama Allah yang banyak Minta kesembuhan Iya Pak RT Iya Keluarga dari Bu Ningsi Iya saya dok Gimana keadaan ibu saya dok Dari hasil pemeriksaan Bu Ningsi Untung aja Bapak ini sigap dan langsung membawa Bu Ningsi ke rumah sakit Kalau telat sedikit Saya gak bisa bayangkan apa yang terjadi sama Bu Ningsi Kenapa dok Ibu mertua saya Kenapa Ibu mertua ibu Mengalami tekanan darah yang sangat tinggi bu Yang membuat keadaan Bu Ningsi tidak sadar diri Tapi untungnya bisa langsung cepat ditangani Untuk sekarang keadaan Bu Ningsi sudah kembali normal dan stabil Saya harap Bu Ningsi jangan terlalu banyak beban pikiran ya Pak Bu Karena itu bisa berpengaruh langsung terhadap kesehatan Bu Ningsi sendiri Baik dok Baik Jadi ibu saya sudah boleh dilihat dok Oh silahkan Pak Silahkan Tapi ingat ya Pak Jangan berisik Kalau gitu saya permisi ya Kalau ada apa-apa cepat hubungi saya Baik dok Kalau gitu Ayo kita lihat ke dalam ibu saya Ya deh boleh Pak RT mau tau keadaan Bu Ningsi di dalam gimana Dimana saya Lestari Ibu dimana nak Mana Lila Ibu mau main sama dia Cucu ibu mana Lestari Ada Bu Cucu ibu ada kok di rumah Lestari Maafin ibu ya Karena ibu sudah memperlakukan kamu dengan kasar Ibu suka memarahi kamu Lestari Ibu mohon Maafin ibu ya nak Ibu sadar Selama ini sikap ibu berlebihan ke kamu nak Maafin ibu Enggak bu Enggak Lestari yang salah Karena Lestari yang udah buat ibu kesel terus Maafin Lestari bu Sudah ya menantuku Sekarang kita mulai semuanya dari awal lagi Dan lupakan semua yang pernah terjadi Pak RT jadi ikut sedikit ini ya Alhamdulillah ya Allah Kau telah mendamaikan dua orang paling penting di hidupku ini Assalamualaikum buat warga Negeri Sifira Dari kesa ini kita bisa belajar bahwa Menyampaikan hal yang menurut kita benar Jika nada dan caranya itu salah Akan berdampak Salah di kemudian hari Kunci kesuksesan dan keharmonisan keluarga itu adalah komunikasi yang hangat Antara para keluarga Jadi jalanilah komunikasi yang harmonis dan saling menhargai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya